Website kalian sering kena judul, ini solusinya. Untuk mengurangi link-link berbahaya yang masuk ke dalam level kita, kita harus melaksanakan life cycle. Salah satu life cycle yang paling bagus untuk mengurangi kelemahan tersebut yaitu adalah fruity scanning. Fruity scanning ini adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mereporting sebuah kelemahan. Di sini saya akan mencoba mempraktekan teman-teman bagaimana teman-teman mengidentifikasi sebuah kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk menyusupi link-link berbahaya lainnya. Di sini saya sudah menunjukkan tools namanya Nessus ya, salah satu tools VA untuk di process identify. Untuk menggunakan Nessus ini, teman-teman harus bayar dulu ya, atau sebenarnya bisa trial-trial juga sih, kita tinggal minta session key-nya lah, ya key-nya seperti itu. Nah, di sini ada banyak template yang bisa kita pakai. Salah satu yang sering saya pakai adalah advanced scan, di mana di advanced scan ini teman-teman hanya isikan nama saja, dan juga target IP-nya. Di sini saya akan coba isikan. Seperti ini cara mengisikannya. Setelah itu di save, setelah di save, tinggal dilakukan scanning. Tapi di sini saya tidak akan menunggu scanning ini selesai. Di sini saya sudah ada hasil dari scanning yang tadi saya buat. Di mana di sini semua sudah terlihat bahwa, oke ada beberapa kelemahan yang bisa kita remediation. Sehingga link-link judul itu bisa hilang. Seperti itu ya, teman-teman. Jangan lupa di save dan diperhatikan ya, teman-teman.